Halo semua ini ya brokodi terus kol putih ini udah dua hari ya dua malam nih Oke saya coba makan nih berarti tadi kol putih ya ini brokodi ini nah ini yang putih lagi ya ini brokodi saya sambil omong ya tunjuk bahan ini ayah ini gula pasir ini garam garam yang mau pakai ini cuka ini air putih oke habis ya oke saya cerita ini kalau disebut aca saya juga baru coba bikin sebenarnya aca dibikin itu ladi timun ya ladi lulu timun dipotong ya garis kayak agak kepanjangan dia kayak bentuknya tuh ya kalau api lebih besar itu di jemur di jemur salah bikin juga sama dia jemur udah kusut sama kita nih taruh cuka ya cuka cuka ini agak keras ya ini cuka ini agak keras kalau dikata cukup mie lah ya cukup mie ini entaman nih cukup mie oke ini ini kalau dikata yang bikin timun ya ini ya hampir sama turut gula ya gula pasir oke ini galam ini saya taruh gini kan saya nggak coba asam main taruh rasanya kayak apa nggak tahu nggak tahunya ini apakah keasinan keasaman macam-macam kita nggak tahu ya nah ini ukuran disini kita tinggal rasa ini berarti tiga rasa mau kuatnya asin berarti kita banyakkan garam mau kuatkan manis berarti udah jelas maikkan gula mau kuatan asam ya ini sam asamnya asamnya agak keras ini sekitar 25% ya ini kalau bicara timun itulah dia udah kusut di dendam tapi bedanya timun dengan ini acara brokoli dengan ini agak beda ya saya bikin kalau timun ada pakai kunyit nah mereka ada langsung enggak jemur aduk-aduk ada juga langsung dikuari dia asli dia jemur oke berarti ini kita nih acara ya ini kan tadi perkilaan dah ya contoh ya ini sih asal saya taruh bumbu kalau mungkin kue kita mau pimbang ya tepat ya ini saya paling kita coba nih ya contoh ya ini tadi asal saya taruh ini saya rasa kuatnya asam nah berarti sekarang kuatnya asam manisnya agak kurang asin ya sebariklah tiga jadi dengan kita mau kemana oh mungkin saya mau asin lagi saya taruh garam ya taruh garam ya ini agak kotor kena tangan saya ini contoh aja lah ya taruh garam dicoba kalau memang nggak bisa teratasi air ini buang aja nggak apa-apa nama air putih masih banyak kok ya jadi di taruh ulang ulang ya oke ini taruh aja nggak ada masalah mau waktu boleh taruh ya ini taruh nggak ada masalah mau tiga jam makan boleh mau besok nggak ada masalah ini yang ini saya punya nih 2 hari 2 malam jadi ini 2 hari 2 malam ya oke kalau ini dia kalau nanti mungkin tiga jam kita airnya agak keras dia udah terisapnya ke apa ya sayok kotor putih ya dengan brokoli dia udah terisap waktu jadi dia makan kita lebih garing ya kalau ini kan agak udah kering ya lebih enak maka kalau acar timun ada jemur tadi yang nggak jemur dia tuh beda lah dimakan lah dihaseh cuma ini nggak pakai kunyit ya kalau acar timun pakai kunyit ya ini mau kunyit boleh cuma kuning ya pasti nanti kelihatan seolah-olah agak besi ini nggak kunyit udah kuning oke tadi saya kan makan sayok ya sekarang kalau saya kuannya boleh nggak oh boleh nggak ada masalah kuannya mungkin lihat wajah saya apakah saya buang ya lihat wajah saya sorry ya kayak apa yang minum loh ya nggak ada masalah asam-asam manis cuma kerobohannya mereka lah nah ini nanti buat orang hamil cocok kali ya sorry ya jadi lama ini biasanya kan senek asam-asam nih saya jadi ini sih sesak lah ya jadi saya makan aja lo boleh silahkan dicoba ya bukan pancengnya ini yang nendam nih oke ada jatuh oke terima kasih untuk semua ya silahkan percoba ya mudah-mudahan semua bisa selamat menikmati